Intro Siapa yang tidak mengenal Liliana Natsir? Spesialis ganda ini kini menyandang status legend bulu tangkis Indonesia. Bersama Tontowi Ahmad, Liliana Natsir berhasil mengantongi emas Olimpada Rio 2016. Pemain yang disebut lintas generasi ini sudah tiga kali melakoni laga Olimpada Ganda Syampuran yang memang ditumpukan padanya. Dari Olimpada Beijing 2008, Olimpada London 2012 hingga Olimpada Rio 2016. Nah, belum lama ini pemain yang akrab di Sapa Cibutet itu menyampaikan rasa khawatirnya terhadap sektor ganda Syampuran. Ia menyayangkan lambatnya regenerasi di sektor yang pernah diperjuangkannya itu. Kepada Jawa Paus, Butet menyampaikan keluhannya ketika menghadapi partai eksibisi di Gornang Gala, Cijantung, Jakarta Timur 5 Agustus lalu. Harapan besar Butet agar ganda campuran semakin gemilang usai gantung rakyat harus dipupuskan oleh performa yang belum konsisten dari para junior. Menurut Butet, regenerasi sektor ini selalu berjalan baik. Butet sangat tidak ingin jika prestasi sektor tunggal putri yang hingga kini masih nihil malah merembet keganda campuran. Bukan mau mengejarkan tunggal putri ya, tapi setelah gapnya agak jauh, kita mau mengejar untuk naik itu kan butuh waktu dan agak susah ya. Ya, meskipun telapan siun, Butet masih sering memantau pemain yang menghuni pelatnas. Harapan ganda campuran pelatnas ada pada Rinov Rifaldi, Pitahaning Tia Sementari, Agnan Maulana, Misal Christine Bandoso, dan Rehan Noval, Kus Haryanto, Lisa Ayu. Ketika disinggung apakah perlu dilakukan bongkar pasang-pasangan, Butet menyebutkan langkah itu bisa saja terjadi. Tapi kalau untuk yang terbaik, kalau memang keputusan pisah, ya kenapa enggak? Karena kan Olimpiada masih 2 tahun lagi. Tapi itu kembali lagi kan pelatih dan pengurus yang lebih jeli, yang lebih tahu melihat mana yang terbaik buat ganda campuran Indonesia. Kalau soal kemungkinan pemisahan itu pelatih yang tahu. Cuman kalau dari pengalaman, meskipun kami sudah di top 3, top 4, dan top 5, ya tetap harus lebih latihannya. Sebab kami tahu di seluruh dunia ini, atlet juga pasing melakukan ekstra latihan. Kalau kami hanya begitu-begitu aja, kan kami juga bisa terkejar. Walaupun kami sudah di top 5, kami tetap mempertahankan dan berusaha lebih. Apalagi Owi, dari latihannya lebih-lebih banget dibandingkan yang lain. Sehingga waktu di lapangan, kami bisa kasih yang terbaik. Bukan hanya itu aja, api dari segi mental, dari segi VSC, dari segi mengevaluasi, dan menerima masukan, itu juga penting ya. Yup, sektor ganda campuran memang dibutuhkan latihan ekstra untuk lebih maju alias tidak mati juara. Sektor yang pernah jaya di tangan Liliana Natsir ini harus terus konsisten. Apalagi, engkangnya Preven Jordan melatih Deva dari pelatnas juga tak merubah performanya jadi lebih baik. Hmm, bagaimana guys tanggapan kalian? Terima kasih. Terima kasih.